Review kali ini adalah review brand lokal. Nah, seperti kita ketahui ya Tops, bahwasannya belakangan ini brand lokal lagi naik banget, lagi bagus banget lah ya, karena ternyata banyak banget orang-orang yang sebenarnya sudah mencintai brand lokal. Kalau menurut gue, semata-mata bukan karena dia brand lokal, tapi semata-mata karena dia sudah mulai mau menyayangi brand luar. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke, Tops, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Imam Khayor Razikin. Yuk, nah, konten terakhir sebelumnya sempat ada Aryo ya, yang review di Luncing Urtus ya. Buat lo yang nggak terpuas kan, ya wajar lah ya, namanya juga dia masih amatiran lah, ya beda lah sama gue gitu ya. Apaan tuh? Oke, nah, jangan lupa kali ini gue akan melakukan review sepatu, tapi di belakang gue lagi di lapangan, dan kali ini gue akan melakukan playtest. Nah, tapi Tops, sebelum itu gue minta lo untuk bantu subscribe channel Topscore TV, dan juga lo bisa share konten ini, atau share channel ini ke teman-teman lo di luar sana. Nah, sebelum itu gue ingin memperkenalkan dulu kira-kira gue akan melakukan review apa. Review kali ini adalah review brand lokal. Nah, seperti kita ketahui ya Tops, bahwasannya belakangan ini brand lokal lagi naik banget, lagi bagus banget lah ya, karena ternyata banyak banget orang-orang yang sebenarnya sudah mencintai brand lokal. Kalau menurut gue, semata-mata bukan karena dia brand lokal, tapi semata-mata karena dia sudah mulai mau menyayangi brand luar. Kalau menurut gue itu sih. Jadi, jarang ya, menurut gue orang yang beli sepatu karena alasan brand lokal, atau mendukung brand lokal. Menurut gue jarang. Tapi orang membeli sepatu karena dia sudah merasa bahwa brand lokal tersebut sudah bersaing. Oleh karenanya brand lokal harus mulai bersaing ke brand-brand internasional. Jadi, kayak misalkan, ya kita sebut aja Spex lah ya, dan juga Orthus 8 yang belakangan lagi naik. Itu mereka, apa namanya, sudah mulai menyayangi brand-brand seperti Nike atau Adidas. Sehingga orang-orang sudah willing to pay, sudah mau membayarkan sepatu uangnya untuk membeli sepatu di brand tersebut. Nah, sekarang ada brand baru, mungkin sudah tidak terlalu lama ya, tapi sekarang gue akan melakukan review dan meng-highlight lagi. Brandnya adalah brand Zetro. From zero to hero. Zetro, asiknya. Gue sudah lama banget, mungkin sudah sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu gue nge-review Zetro, saat itu ada giveaway-nya. Dan sekarang gue akan melakukan review Zetro juga. Nah, kali ini ada sesuatu yang unik. Yang dulu, ada namanya Zetro Alpha. Nah, Zetro Alpha itu adalah, ya memang yang gue suka dari Zetro Alpha saat itu adalah Zetro yang bisa dipakai untuk casual. Nah, oleh karenanya, kalau gue kasih saran juga ke tim Zetro saat itu bahwa proposition atau posisi Zetro dibanding brand lain adalah ketika sepatu futsal ini bisa juga digunakan di dua occasion. Jadi, bisa dipakai di casual. Juga bisa dipakai di futsal. Nah, oleh karenanya, Zetro akhirnya mengeluarkan, atau dia mendengarkan omongan gue mungkin ya. Dia mengeluarkan akhirnya namanya Zetro yang baru. Namanya Zetro Alpha 2.0. Nah, Zetro Alpha 2.0 ini, kalau gue lihat adalah Zetro yang paling keren. Model Zetro yang paling keren. Karena apa? Karena, nih, di bawah sini, dia outsole-nya udah pylon. Nah, for your information, jaman dulu Zetro pernah mengeluarkan Zetro Alpha yang tadi gue bilang. Alpha sebelumnya itu full karet. Dan itu banyak banget orang yang merasakan bahwa karet itu terlalu keras. Karena mungkin dia sering nonton review gue juga ya. Jadi, gue bilang bahwa sepatu futsal yang bagus itu adalah sepatu yang tinggi dan punya midsole pylon. Nah, akhirnya keluarlah Zetro ini. Dan Zetro ini, kalau gue rasa, adalah sepatu yang menurut gue menjawab kebutuhan kita semua akan sepatu yang bisa digunakan di dua posisi. Jadi, posisinya menurut gue masih oke. Ketika ternyata misalkan lu menggunakan di spek semeta salah atau di Ortus itu ada juga salah, bisa dipakai jalan. Tapi, kalau gue dibandingkan dengan mereka berdua, ini yang lebih baik menurut gue dibanding mereka berdua ketika digunakan untuk sepatu jalan. Atau sepatu jalan lah ya, sepatu sekolah atau lain-lain. Terserah lu mau dipakai kayak gimana. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, di atas ini, ini full leather. Jadi, full di sini. Cuma ada bagian di sini doang, sintetis. Dan juga ada di bagian di sini doang. Ini juga suede, meskipun suede-nya bukan suede-suede yang halus ya. Suede-nya agak kasar, tapi ya it's okay, nggak masalah. Bahkan, kenapa suede di sini? Mungkin suede di sini tuh bisa ngebantu akselerasi lu saat nge-shooting. Nah, pada saat gue ngecoba pun memang enak kalau misalkan sepatu ini dipakai untuk shooting. Nah, setelah ini tuh, sepatu ini sebenarnya cocok buat dipakai casual. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena dari desainnya sih. Kalau desain yang sepatu-sepatu yang salah yang lain, itu masih kelihatan banget futsal-nya atau sport-nya. Tapi kalau sepatu ini kelihatan casual banget. Dan kalau gue rasa bahkan dipakai untuk sekolah pun nggak masalah. Nah, ini sisi positifnya dari brand Zetro. Nah, yang berikutnya harganya ini ya kalau dengan full leather dan udah outsole pylon, harga Rp 4.99 dari banderol menurut gue nggak mahal-mahal banget. Artinya, lu bisa mendapatkan sepatu ini dengan harga ya kalau di topscore udah di diskon. Nanti kita lihat diskonnya berapa setelah sepatu ini sudah tersedia di topscore. Tapi yang pasti dengan Rp 4.99, full leather itu menurut gue adalah sepatu yang Rp 4.99 itu menurut gue murah. Kalau di komparasi dengan brand Nike ya, full leather itu bisa sampai Rp 900-800an. Kalau yang paling murah katakanlah Tiempo ya. Tapi ya ini dengan harga Rp 4.99. Itulah hebatnya brand lokal. Mereka bisa mengikis harga produksi karena memang semuanya dilakukan di lokal, produksinya di lokal, jadi tidak ada barang-barang yang impor. Kayak-kira kayak gitu tops. Nah, meskipun ini outsole-nya kalau feeling gue masih impor sih kalau menurut gue ya. Nah, tops. Yang selanjutnya, ini adalah brand yang berasal dari Indonesia. Dan brand ini kalau menurut gue adalah brand yang sebenarnya bukan brand yang modalnya ratusan miliar. Kayak brand-brand besar yang lokal ya. Jadi brand ini memang, ya mungkin masih ratusan juta aja sih modelnya kalau gue perhatikan ya. Tapi memang mereka konsisten dari dulu. Artinya, mereka adalah tipikal penikmat sepatu sejati. Jadi bukan orang yang main setnya tuh kayak, gue harus jualan-jualan-jualan outputnya kayak gimana, yang penting bagus barangnya jualan-jualan-jualan. Nah, ini nggak. Mereka rela merelakan waktunya 1-2 bulan untuk melakukan riset, menambah sumber daya, mencari outsole terbaik, sehingga keluarlah masterpiece. Nah, kalau menurut gue karya-karya kayak begini nih, karya-karya yang nggak terlalu mass production tuh harus kita hargai tops. Karena apa? Karena masih banyak tangan-tangan manusia yang terjadi di sini. Kayak lo logikain deh, kalau mobil yang buatnya orang itu jauh lebih mahal dibanding yang buatnya mesin. Nah, begitu pun ini. Kalau menurut gue karena masih yang buatnya orang, maksudnya masih banyak campur tangan orang gitu, bukan mesin aja kayak misalkan, ya banyak lah. Nah, itu kalau menurut gue lebih pantas dihargai dan pantas kita dukung. Karena ya kayak kalau di musik mungkin disebutnya indie kali ya. Jadi bukan musik-musik populer, tapi dia mendobrak gitu ya. Bukan musik-musik populer, tapi mendobrak. Nah, kira-kira inilah brand Zetro dan kekuatannya. Nah, itu yang membuat gue suka banget sama brand Zetro, dan gue selalu mendukung semangat brand Zetro untuk bisa menyaingi brand-brand besar. Oke, nah yang terakhir, kita ngomongin fitur sekarang. Sekarang kalau kita ngomongin fitur, gak enak ya kalau warnanya masih ini. Sekarang gue panggil satu warna lagi yang baru, warnanya adalah warna yang terbaru adalah warna, nah ini warnanya putih. Nah, ini kalau putih kayak gini nih, gue jadi kayak ingetan warna-warna ini ya, lightspeed, lightspeed tuh ada yang kayak begini. Dan menurut gue, gue paling mantep sih yang kayak begini nih warnanya nih. Kalau menurut gue, karena di lapangan juga lu kelihatan kayak cerah, terus juga lu kelihatan lebih pede lah ya. Nah, tadi kita mau ngebahas tentang upper, uppernya ini full leather, ya, full leather, terus masih banyak jahitan-jahitan di sini kalau lu perhatikan. Nah, ini jahitan-jahitan ini yang menurut gue, kalau gue pernah membahas tentang X-Munich, jahitan-jahitan yang banyak kayak gini sebenarnya adalah, membuat sepatu itu menjadi lebih kokoh dan lebih sofisticated lah, jadi kelihatan lebih masterpiece gitu, banyak jahitannya, terus juga kelihatan disusun oleh bahan ini, ditambah ini, ditambah ini, jadi kelihatan masih dipikirin gitu, bukan cuma full sintetis, dikasih sablon, cebret, selesai gitu. Nah, ini kelihatan masih banyak masterpiece-nya. Terus, selanjutnya lidah sepatunya juga empuk nih, kalau lu perhatikan, ini lidah sepatunya juga empuk, jadi bukan lidah sepatu yang cuma tipis gitu aja, kan ada beberapa sepatu yang lidah sepatunya cuma tipis doang, nah ini empuk gitu ya. ini ada busanya kayaknya di dalam, meski atasnya mesh, tapi di dalamnya ada busa-busa gitu. Selanjutnya, terus di kanan kirinya ini juga ada semacam busa gitu ya, meskipun dilindungi oleh mesh, dan, tapi sayangnya kalau warna putih ini gampang kotor nih, ya, karena ini blue drew kayak gitu, jadi kalau misalkan lama-lama akan menjadi hitam, dan kalau kaki lu bawa, akan jadi bawa banget. Hati-hati, waspada ya, jadi lu harus pakai kos kaki, main pakai gini. Selanjutnya, di belakang sini, ini sintetis, sorry, oh ini leather juga, sorry, ini leather juga, dan, jadi full leather, mantap ini. Full leather, lalu di outsole-nya, nih, pelanus ini midsole-nya, dan outsole-nya di sini. Nah, ini outsole-nya masih template, ada, outsole-nya masih template, tapi nggak apa-apa, karena untuk bisa memiliki outsole sendiri dengan sablonan Zetro sendiri itu harganya ratusan juta. Kita dukung Zetro, mudah-mudahan bisa mencapai target, mencapai milestone seperti demikian. Oke, kalau untuk tali, talinya masih sama ya, tali-tali biasa aja, dan nggak ada perubahan tali dari tali-tali sebelumnya. Putih adalah warna terbaru, kalau yang tadi hijau itu warna yang sebelumnya udah pernah ada di Zetro Alpha sebelumnya, nah ini adalah warna terbarunya, putih sama kuning, oke, ini kuning. Nah, kalau yang sebelumnya itu putih sama merah, kalau nggak salah, seingat gue. Selanjutnya, ini dia warna baru, nah ini adalah warna merah sama hitam, nah ini yang menurut gue paling garang, menurut gue paling garang. Nah, gokil ini, sepatu ini gokil ini. Ini keren banget. Sebagai fans si merah, gue sangat mendukung. Nah, untuk yang merah ini, Topps itu yang ngedesain adalah subscriber-nya Topps Core TV. Dia followers Instagram gue juga, dan dia bilang bahwa dia pengen ngedesain, dan dia masih SMA, lalu dikirim email-nya ke Zetro, dibuatin sama Zetro. Lihat, ini desainnya keren. Nah, mudah-mudahan orang ini bisa jadi desainer kelas atas lah. Dan gue sih pribadi suka banget. Siapa tahu Zetro mau ngasih gue secara gratis, jangan khawatir. Lalu selanjutnya ini ada warna yellow bee. Nah, ini yang paling baru di antara Zetro yang, ini jadi, ini terbaru di Zetro Alfa sebelumnya. Nah, tapi stok sepatu ini cuma tersedia 50 pieces, dan sepertinya Topps Core memilih untuk tidak menjual sepatunya kayak gitu. Nanti cuma ada model-model yang tadi seperti gue highlight. Nah, beratnya Topps, itu nggak berat-berat banget, dan gue rasa ini cukup ringan. Dan gue pikir sepatu ini adalah sepatu yang bisa lumayan mencuri perhatian lo semua, yang nonton Topps Core TV dengan puluhan ribu viewers di video ini, atau ratusan ribu viewers di video ini, untuk mulai mencoba brand Zetro ini, karena brand Zetro ini adalah brand yang pelan-pelan-pelan, tapi pasti untuk mendobrak pasaran. bukan untuk membuat persaingan lebih seru, tapi membuat opsi bagi kita, para pecinta futsal, untuk mendapatkan sepatu ini lebih banyak opsinya. Jadi, kalau lo udah punya brand lain, boleh coba brand ini juga untuk mencoba kira-kira mana lagi sepatu yang cocok buat permainan futsal. Nah, itu aja Topps. Kalau gue salah, gue minta maaf, tapi yang pasti lebih enak dengerin review gue dibanding dengerin review-nya Aryo ya. Jadi, gue nggak usah di-cut ya. Aryo, udah. Nih aja, Aryo. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Toppscore TV. Sepatu ini akan tersedia. Lo semua yang penasaran Toppscore ada di mana, klik di deskripsi, mau belanja via marketplace, klik di deskripsi, mau WhatsApp-nya nomor berapa, klik di deskripsi. Semua udah tersedia di deskripsi. Breh, asal lo mau cari tahu sendiri dan mau baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax